Belangkau KTP elektronik habis Dari 441.643 baru terlayani 70.969 jiwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas hingga saat ini masih belum bisa memberikan layanan KTP elektronik kepada masyarakat Hal ini disebabkan oleh belangkau pembuatan KTP elektronik sudah habis sejak Agustus 2016 lalu Kepala Bidang Pelayanan Pendaptaran Penduduk Sahini Mulis mengatakan saat ini jumlah wajib KTP elektronik dari Kabupaten Sambas sebanyak 441.643 Dari jumlah tersebut yang baru terakomodir 70.969 jiwa Sisanya belum bisa diakomodir disebabkan belangkau KTP elektronik belum bisa dipenuhi dari pemerintah pusat Untuk sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas memberikan pelayanan KTP sementara bagi masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk Berupa surat keterangan mengganti KTP elektronik Sahini mengungkapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan KTP sementara sebab fungsinya sama dengan KTP asli Bisa dipergunakan untuk mengurus surat menyurah seperti paspor, surat nikah, dan sebagainya Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas Wajib KTP elektronik itu sejumlah 441.643 jiwa Yang sudah terakomodir atau telah melakukan perekaman Sampai dengan akhir Desember 2016 Sesuai dengan di sistem kita Di data SIAP, itu data sistem informasi administrasi pendudukan Itu berjumlah 370.674 jiwa Yang belum terakomodir atau yang belum melakukan perekaman Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas Itu sejumlah 70.969 jiwa Sejak tahun 2015-2016 Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipio telah berupaya melakukan Suatu program yaitu jemput bola Langsung ke tempat daerah-daerah yang terpencil Yang jauh dari jangkaan layanan Contoh daerah Sajingan Yaitu di Desa Sepantai Kemudian daerah Pawuk Cematan Pawuk Di Desa Sungai Tengah Kemudian kami juga telah berupaya melakukan Perekaman jemput bola di Kecematan Tebas Khususnya di Desa Bukit Segoren Kemudian Teluk Ramat Galing Kecematan Tebas Kemudian Selain itu juga kami Coba Sistem jemput bola ini kami lakukan dengan Melakukan perekaman di Sekolah Khususnya di Sekolah SMTA Salah satu contoh kami juga telah Melakukan Melakukan Perekaman jemput bola di Sekolah SMA Sambas SMA 2 Sambas Kemudian di SMA Tebas Kemudian di Pemangkat Juga Sekolah yang Swasta di Amkut Kemudian di Kecematan Nuklamat Jadi sebagai upaya kami Coba memberikan Pelayan terbaik Untuk masyarakat kami Agar mereka bisa Terekam datanya Di sistem Administrasi Informasi Khusus Sampai dengan Agustus 2016 Dinas Kebundukan Dan Pecatatan Sivil Telah Kehabisan Melangkuh Sampai dengan Saat Sekarang Kendala Ketersediaan Melangkuh Sampai Sekarang Tidak Tersedia Dinas Kebundukan Dan Sambas Kami Mendapat Surat Dari Menteri Dalam Negeri Sekitar Bulan November Yang Memeritahukan Bahwa Ketidak Tersediaan Melangkuh Di Dinas Di seluruh Indonesia Dinas Pendukan Di seluruh Indonesia Akibat Keterlambatan Dalam Hal Pelelangan Pender Pelelangan Pengadam Melangkuh Yang Pelelang Itu Diadakan Di tingkat Pusat Pelelangan Itu Semestinya Akan Dilaksanakan Pada Bulan Desember 2012 Tapi Pelaksanaan Tersebut Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Terkait Masalah Habis Akhir Tahun Artinya Apabila Dipaksakan Untuk Pelelangan Pada Akhir Tahun Akan Berdampak Masalah Proses Hukum Sehingga Untuk Pelelangan Diundurkan Sampai Dengan Januari 2017 Namun Demikian Kami Masih Belum Dapat Informasi Dari Pusat Kapan Selesai Pelelangan Tersebut Jadi Nanti Misalkan Kalau Sudah Ada Informasi Di Dari Dinas Dari Pusat Yusnya Di Pendudukan Dikatan Sipil Jakarta Kami Akan Segera Mengusulkan Mengusul Pengadam Melangkuh Untuk Segera Kami Mengambil Belangkuh Tersebut Di Jakarta Dengan Waktu Yang Belum Kami Dapat Menginformasikannya Kepada Masyarakat Kami Telah Mengeluarkan Surat Keterangan Sejak 2016 Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 Bulan Tanggal 22 Februari 2017 Itu Sudah Sebanyak 9849 Lembar Rencana Kami Sesuai Dengan Data Data Yang Ada Di Dinas Ketujuan Dan Ketujuan Artinya Kami Akan Mengusulkan Dari Jumlah Dari Jumlah Masyarakat Yang Belum Direkam Ditambah Dengan Surat Keterangan Yang Ketujuan Keterangan Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Sebanyak 9849 Lembar Itu Kurang Lebih 80 818 Keping Atau Kita Akumulasikan Dengan Ditambah Misalkan 10% Kurang lebih Mungkin Kami Akan Mengusulkan Sebanyak 90.000 Keping Kami Belum Bisa Menentukan Kapan Tiba Kapan Belangkau KTP Tiba Di Dinas Kepedulukan Dan Kecatan Kepedulukan Sabas Kami Masih Menunggu Informasi Ketersediaan Belangkau KTP Elektronis Di Jakarta Khususnya Di Dijian Kepedulukan Dan Jakarta Kepedulukan KTP Elektronik Sangat Perlu Untuk Menciptakan Sistem Administrasi Kependudukan Yang rapi Dan Teratur Dalam Rangka Mempermudah Pemberian Pelayanan Publik Penderapan KTP Elektronik Merupakan Amanat Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dan Serangkaian Peraturan Lainnya Seperti Peraturan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2010 Yang menyatakan Aturan Tata Cara Dan Implementasi Teknis Dari KTP Elektronik Yang Dilengkapi Dengan Sidik Jari Dan Chip Tim Liputan CSMTP Mengabarkan Tata Tata